Intro Satuan Reserse Polresta Bandung berhasil mengamankan Oknum Guru Honorer yang melakukan tindakan asusila kepada muridnya yang merupakan anak di bawah umur di Kecamatan Ibu, Kabupaten Bandung. Karena tidak menahan hawa napsunya tersangka melakukan pelecehan dengan merabah payudara dan memasukkan tangannya ke dalam celana sang korban. Lalu menggesekan kebagian organ vital sang korban. Saat ini tersangka harus mendekam di balik jeruji besi Mampolresta Bandung dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bertempat di lobi Mampolresta Bandung, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung melakukan preserilis terkait seorang guru honorer yang melakukan tindakan asusila terhadap siswinya yang berdibawah umur di wilayah Kecamatan Ibu, Kabupaten Bandung. Tindakan asusila tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 lalu. Di mana sang korban yang merupakan siswanya sedang berjualan bakso, periswa tersebut terjadi bermula ketika sang korban yang sedang berjualan bakso lalu dipanggil oleh tersangka. Saat korban mendekat tersangka seketika melakukan tindakan asusila tersebut. Merasa tidak nyaman, korban pun memanggil salah satu temannya yang sedang melintas, tersangka pun kemudian menjauh. Namun pada saat situasi telah aman, pelaku kembali mendekat kepada korban dan mengancam korban untuk tidak menceritakan hal tersebut serta memberikan imbalan uang Rp10.000 kepada korban. Menurutkah dirinya melakukan hal tersebut karena tidak bisa menahan nafsunya, sehingga melakukan hal beja tersebut kepada muridnya sendiri? Yang mana kasus ini diketahui terjadi setira di bulan Juni, kurang lebih pukul 18, ya, di bulan Juni. Namun dilaporkan ke kami tanggal 6 Oktober 2024, yang alhamdulillah atas bantuan masyarakat dan juga bosek, pelaku dapat diamankan seketika dan langsung diserahkan kepada unit PPO untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ada pun korban bernama inisial ASA berusia 13 tahun dan juga pelaku inisial K atau PK berusia 54 tahun. Jadi pelaku ini adalah guru honore di sebuah sekolah yang mana teknologisnya kejadiannya saat itu pelaku sedang berdiri di dekat masjid yang berbatasan dengan sebuah warung baso yang dijaga oleh korban. Kemudian korban dipanggil oleh pelaku, kemudian korban mendatangi pelaku dengan harapan bahwasannya si pelaku ini akan membeli baso. Ternyata begitu sudah berada di lokasi, pelaku langsung memandu korban, mencium berapa bagian payudara korban, kemudian setelah itu tangannya, tangan pelaku masuk ke dalam area kewanitaan korban bagian bawah. Saat itu korban tidak nyaman dan memanggil temannya yang sedang melintas saksi. Setelah temannya dipanggil, barulah si pelaku melepaskan tangannya dan juga menjauh dari korban sedikit. Nah setelah situasi aman, dirasa aman, kemudian pelaku menyampaikan kepada korban untuk tidak menceritakan apa yang telah terjadi dan memberikan uang sebesar 10.000 rupiah. Dari kejadian tersebut, korban merasa ketakutan dan trauma dan menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarganya. Sehingga akhirnya masyarakat mengetahui, konsek mengetahui dan kami dapat memasangkan tindakan kepolisian. Saat ini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi Maporesa, Bandung dengan ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara. Terima kasih telah menonton!